Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Kegiatan diselenggarakan di Gedung Kesenian 30 April 2018 Yang dibuka oleh Bupati Okuselatan Solihin Abu Hasir Yang dihadiri juga oleh Ketua DPRD Kapolres Wakapolres Perwakilan Pabung 0403 Ketua Tim Penggerak PKK para camat se Okuselatan Ketua Tim Penggerak PKK kecamatan dan para peserta lomba Dalam sambutannya Wakil Bupati Okuselatan, Solihin Abu Hasir menyampaikan bahwa Pangan adalah suatu kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi oleh masyarakat dan pemerintah Maka stabilitas pangan menjadi prioritas pembangunan nasional Karena stabilitas pangan akan mempengaruhi pula stabilitas nasional Masyarakat Okuselatan setelah diadakannya lomba cipta menu beragam hari ini Ya Alhamdulillah tentunya kita pilih harapan besar Menganeka ragaman bahan pangan ini dapat kemasyarakat Dan dapat diikuti oleh masyarakat kita Karena kita tahu kita mempunyai sumber daya pangan lokal yang banyak Yang beragam dan tentunya juga untuk mengurangi krisis pangan beras ke depan Jadi tentunya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini Harapan kita, kita memberikan peladan dan masyarakat itu Mau mengikuti dan melakukan ini dengan kesadaran Ketergantungan beras, kalau bisa bahwa kita Okuselatan bisa menciptakan kuliner Kuliner untuk dukungan para wisata, para khususnya Yang khas itu untuk Okuselatan Jadi Okuselatan kalau bisa itu bedangan hanya dikenal dengan danau-ranaunya Tapi kuliner Okuselatan yang bersebut panorokal itu Sebagai tambahan Terima kasih Kami perlu menyampaikan bahwa sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini Di mana tujuan kegiatan ini adalah menurangi ketergantungan daripada berat konsumsi beras kita di Okuselatan Tentu saja harapan kami juga bahwa acara ini tidak hanya sekedar seremonial belakang Kami berharap dengan adanya acara ini Ada outcome daripada kegiatan ini Bahwa tingkat ketergantungan beras di Okuselatan itu bisa berkurang Itu saja, terima kasih Assalamualaikum Lomba hari ini diikuti 19 kecamatan Yang mendapat juara pertama adalah kecamatan Muara II Juara kedua diraih oleh kecamatan Buai Rawan Dan juara ketiga diraih oleh kecamatan Simpang Sedangkan peringkat 4-6 diperoleh kecamatan Runjung Agung Buana Pemaca dan BPRRT Khusus untuk kategori rasa dimenangkan kecamatan Buai Pemaca Penampilan oleh kecamatan Warku Keranao Selatan Dan peserta favorit dimenangkan oleh kecamatan Tiga di Haji Kameramen Armada Tanjung, reporter Ulya Rosa, Infocus TV melaporkan Terima kasih telah menonton!